Pendeta Gilber lumoindang viral karena membandingkan zakat di Islam dan di Kristen, sebut yang bayar zakat 2,5% ibadahnya mau mati. Pendeta ini bisa memecah belah antaragama, justru sekarang diserang oleh umat Kristen sendiri. Tidak mau seminggu sekali, beda kelas, persembahan 2,5% ibadahnya kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Paling berdirinya, santai, tapi kok 2,5%? setengah mati. Yang paling berat terakhirnya, mesti lipat kaki. Tidak semua orang bisa. Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi yaudahlah 2,5%. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang, lu 2,5%. Gua 10%, bukan berarti gua jorok, disucikan oleh darah Yesus. Menunjukkan bagaimana seorang oknum pendeta yang mengejek dan mungkin malah melecehkan agama lain. Dan saya beritahukan bahwa oknum itu tidak mewakili suara seluruh orang Kristiani. Saya adalah seorang Kristen juga dan saya tidak setuju sekali dengan apa yang dia bilang. Yang pertama dia bilang bahwa orang Kristen itu bersih karena dia bayar 10% perpuluhan dibanding orang Islam yang hanya bayar 2,5% zakat. Menurut saya itu adalah sebuah asumsi yang salah, yang sangat salah. Tidak ada dalam Alkitab menyatakan bahwa perpuluhan itu membersihkan manusia dari dosa. Yang membersihkan manusia dari dosa itu adalah kasih sayang Tuhan dan berkat dari Tuhan ya. Yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada bayarannya itu. Ya Tuhan tidak pernah bilang, hey berikan perpuluhan baru kamu dosa kamu dibersihkan ya. Jadi dengan dia bilang seperti itu 10% perpuluhan, saya menduga bahwa itu dilakukan dia untuk menambah penghasilan gerejanya aja disini ya. Demi kepentingan dia pribadi karena terkenal sekali bahwa itu yang berbicara adalah oknum yang suka berfoya-foya. Saya berapa kali ketemu dia juga di Sumire sedang makan dia dan sedang berpesta disitu ya. Jadi saya berpikir apakah uang-uang yang diberikan oleh jemaat gerejanya ini dipakai sama dia untuk berfoya-foya atau bagaimana ini ya. Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang yang seperti itu apalagi dia membandingkan satu agama dengan agama lain yang terkesan melecehkan ya. Bagaimanapun juga umat-umat muslim adalah saudara-saudara saya juga. Saudara-saudara sebangsa dan saya yakin dan saya rasa bahwa kita semua wajib bertoleransi ya. Jadi jangan umat muslim ya atau orang-orang berpikir wah ini orang Kristen yang berbicara seperti ini bahwa pendeta tersebut mewakili suara orang Kristiani. Tidak, saya kasih tau aja itu tidak ya. Itu adalah opini pribadi dia dan adalah pemikiran dia yang buruk, yang kotor, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak ada itu di Alkitab bilang seperti itu ya. Saya bukan pendeta tapi saya sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang berkali-kali dan tidak ada itu yang menyatakan bahwa dengan memberikan perpuluhan maka dosa manusia dihapus. Terus tidak, yang menghapus dosa manusia itu adalah kasih sayang Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang percaya. Bukan kepada mereka yang memberikan perpuluhan ya. Orang yang memberikan perpuluhan terus berdosa apalagi melecehkan orang-orang lain dan menimbulkan kata-kata yang tidak menenangkan ya. Tidak membawa keteduan itu bukan orang baik dan bukan tidak menunjukkan sebuah contoh yang patut ditiru dan patut menjadi contoh bagi. Apalagi bagi pemuka agama itu ya. Sangat berbahaya sekali ini apa yang dia bilang ini bisa memecah belah. Jadi teman-teman seagama dan juga teman-teman saya yang saudara-saudara setanah air yang bukan seagama, yang muslim. Jangan berpikiran bahwa itu adalah mewakili umat Kristiani. Tidak ya. Itu hanya pembicaraan dari satu oknum Kristian yang kotor di situ ya. Yang menurut saya kalau dengan dia berbicara seperti itu sudah jauh dari ketuhanan ya. Dan saya yakin itu seharusnya yang seperti itu itu sudah tidak layak itu menjadi pendeta. Dan yang berbicara itu kemanusiaan dia, diri dia sebagai manusia, ego dia sebagai manusia, dan kesombongan dia sebagai manusia. Merasa bahwa dirinya adalah pendeta hebat, pendeta yang agung gitu. Jadi dia bisa berbicara dan melecehkan agama lain. Itu seharusnya tidak boleh ya. Jadi saya mohon kepada umat Kristiani yang lain, juga kepada pendeta-pendeta ya. Jaga pembicaraan kalian karena apalagi kalau kalian berbicara mulai membandingkan satu agama dengan agama lain ya. Dengan kata-kata atau nada-nada yang melecehkan ya. Atau terkesan menghina ya. Itu janganlah dilakukan. Karena kenapa kita Indonesia ini negara dengan berbagai keragaman teman-teman ya. Dan jangan keragaman ini membuat kita lemah, tetapi kita harus bersatu dalam keberagaman kita teman-teman ya. Kita harus bangga mempunyai keluarga yang berbeda, banyak beda agama, dan ada yang berbeda ras, suku ya. Kita harus bangga karena budaya-budaya yang berbeda ini menambah keberagaman dan menambah budaya kita teman-teman. Jadi jangan justru itu dijadikan sebuah sarana untuk saling memecah belah dan saling tidak toleransi dan saling menghina, saling melecehkan ya. Karena kita sangat butuh persatuan. Dan saya yakin pemerintah pun menginginkan agar kita bersatu, bukan kita berpecah belah. Justru yang kita harus lawan adalah oknum-oknum penjahat-penjahat koruptor-koruptor yang sekarang sedang beranak jalela ya. Baik koruptor itu sekarang menjabat sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi, ya. Nah koruptor-koruptor itulah yang harus menjadi musuh terbesar kita. Bukan teman-teman yang beragama lain, bukan yang bersuku lain, ya tidak. Agama yang lain itu tidak menjadikan mereka musuh kita, tetapi mereka tetap adalah saudara kita walaupun beda agama, teman-teman ya. Jaga persatuan, teman-teman. Salam cerdas hukum. Kasus ini bakal rame, sudah diposting sama bro John LBF. Jadi buat yang nggak tahu ceritanya, Pak Pendeta ini membandingkan perpuluhan orang Kristen dengan zakat orang Muslim. Ya, jadi ngebandingin 2,5% sama 10%, begitulah ya. Dan gue mau bilang ke teman-teman gue yang Muslim, sorry, 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 sorry banget. Ini oknum, asli. Ini oknum. Nggak semua pendeta kayak begini ya, guys, ya. Asli gue malu banget, anjir. Tindakan Pak Gilbert ini tidak merepresentasikan orang Kristen, ya. Gue juga orang Kristen dan gue pun menentang nih, guys, tindakan-tindakan seperti ini. Gue bukan lagi mau cari muka, tapi gue emang lantang sama semua hal yang berbau, senggol-senggolan antaragama gini, guys. Nggak percaya. Ingatnya, dulu Ustadz Somat pernah nyenggol-nyenggol orang Kristen juga. Ingat kan, dulu kan, Somat pernah bahas apa? Pernah bahas jin kafir, pernah bahas Cina. Gue WA dia langsung. Gue langsung tabayun sama dia. Nggak lama sudah kejadian itu, Pak Somat, Ustadz Somat, diundang sama MUI. Iya, kalau nggak usah buat klarifikasi. Seudah klarifikasi, beres lah tuh, udah ya. Pak Somat, sekarang kalau misalnya ceramah, lebih kalem lah. Nggak suka bawa-bawa agama lain dalam ceramah. Nggak suka bawa aras atau etnis lain juga dalam ceramah. Pokoknya Pak Somat sekarang ceramahnya udah enak deh. Udah nggak nyinggol-nyenggol lagi. Nah, Bapak Gilbert ini nggak belajar dari kasusnya Somat ini. Masa Pak Gilbert ikut-ikutan sama Pak Somat nyinggol-nyenggol tangga-tetangga juga ini? Gue tidak membenarkan tindakan pemuka agama dari agama manapun bikin bercandaan tentang agama lain di tempat ibadah. Cuman gue nggak yakin Pak Gilbert bakal dipenjara karena dia bakal menggunakan dalil yang sama dengan Ustadz Somat. Ujung-ujungnya ini bakal cuma klarifikasi doang. Sama minta maaf karena telah membuat kegaduhan. Sama dengan yang dilakukan dulu oleh Ustadz Somat. Padahal ya, kita orang Kristen sama orang Islam tuh kemarin tuh udah lucu-lucuan gitu ya. Suasana tuh adem. Gara-gara kita berburu takjil bareng. Rebut-rebutan takjil. Ini itu lucu lah. Pokoknya suasananya enak lah gitu ya. Tapi ini oknum-oknum seperti ini. Aduh, tolonglah jangan ada lagi deh ke depannya deh. Sekali lagi gue mau mohon maaf ke teman-teman gue yang muslim. Sorry, 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 sorry. Walaupun gue gak melakukan, tapi gue malu sih sama oknum-oknum seperti ini. Yeah. selamat menikmati